Ini hari Kamis, Kamis malam, aku akan memulai memasak. Masak apa? Disini aku masak, maaf. Disini aku memasak enak. Ada terong, ada labu siem, ada rebung. Ini ya, rebungnya. Tuh, ini ada rebung, ayo, yang gabung. Ayo, ayo, mari, mari, gabung bersama Rosita. Selamat malam dari Kanada, teman-teman. Gimana hari kalian? Oh iya, hari kalian masih baru dimulai ya, kalau yang di Asia. Oke, di Asia pagi hari saat ini. Tapi di Kanada masih hari Kamis. Halo, Mas Daniel. Mami akan membuat taco. Apa itu? Taco Mexican food. Ini dari bumbu. Oh, tacos. Ya, taco. Aku bilang, kita taco. Ya, bagaimana kamu bilangnya? Taco. Taco? Taco. Taco. Labu siem, ada terong, ada rebung, ada tahu. Ini buat Mami, buat Cassandra sama Daniel. Taco. For Carissa, mashed potato, dan the fried chicken. Oh, fried chicken. Ya, jadi... Kamu ingin saya membuat nasi? Kamu ingin makan nasi? Kamu ingin makan nasi? Kamu ingin makan nasi? Ya. Kamu ingin makan nasi? Ya. Oke, saya akan membuat nasi. Saya akan membuat dua. Dua? Dua scoops? Ya, dua scoops, memasak nasi. Baik. Oke. Buat Daddy, oh ya, suami, kasihan suamiku. Suamiku cuma makan wortel rebus. Maklum, demi kesehatan kan, mau mencapai target. Kalau mau mencapai target, ya gitu, harus mengikuti pola. Sebetulnya masakanku sehat, loh. Cuman, ya gitu. Suami memilih makan yang ringan saja. Oke, ini nanti aku akan memasak santan, ya. Sayurnya buat aku pedes, loh teman-teman. Aku pakai cabai kering. Terima kasih yang telah bergabung. Halo, Mas Daniel. Halo juga semuanya. Mbak Erin, Mbak Eka, Mbak Anik. Pedes, pedes. Pedes, pedes. The onion. Oh. Air mata mengalir. Oke, Mbak Anik. Ketemu lagi. Ya, Mbak Eka, Mbak Junior. Waalaikumsalam, Mbak Rahayu dari Bandung. Bandung dingin. Oh, masih dinginan sini, dong. Di sini hari ini cuma 12 derajat saja, teman-teman. enak, enggak dingin, ya. Oke, ini lagi memanaskan. Memanaskan apa? Itu Mas Danielnya lagi mususi beras. Ya, Mas Danielnya lagi mususi beras. Ini dia, ya. Sebentar di situ. Make it to later Squeeze the little bit salmon. Eh, salmon. Squeeze little bit lemon. Oke, oke, oke. Kuning dikira salmon. I thought was salmon. Salmon udah kemarin. Oke, ini lagi ngantuk, kan? Udah capek. Masak makan malam apa, Mbak Eni? Mbak Eni, malam ini masak ini, nih. Ayam goreng buat Karissa. Tuh, ayam goreng. Terus ini mau rebus kentang, bikin mashed potato. Terus ini mau bikin taco. Oh my goodness, Max is meowing so much. Max, I'm up here. Terus ini buat takonya, ya. Sebentar akan aku tunjukkan. Ini, ini, how many, how many cup? Two, oke. Ini nanti buat sayur santan, bersama rebung, rebung kalengan, ada cabai, ini bumbunya. Oke, squeeze the, where is the? Where do you put it? Oh, under the eggplant. Oh, ya. Ya, squeeze it a little bit. Nah, ini nanti mau bikin tortilla. Tuh, ada pocket-nya kayak gini. Pocket tortilla. Si Cassandra mau, jadi akan aku campur dengan kidney bean. In the bean, in the bean. Oke. Ya, oke, terus. Sebentar nunggu wajannya panas. Ini ditaruh di rice cooker, Max. Do you want to help mommy to cook? Oh, you enough. Ini bumbunya, bumbu beli jadi, jadi enak ini. Ya, bumbu taco biasanya saya bikin sendiri, kan. Plug in, in on the bag. Ini? Ini? Ya. Ini easy? Ya. Tuh, nanti jadi pakai kayak ginian aja. What else do you need help with? Um, okay, I'm going to fry this onion. Yes. And, mommy going to cook the beef first. Can you get the can opener? Okay. Do you know what this can opener? I know where, I don't know where the can opener is, but I know where. It goes in the, on the far away. Okay, ini, um, apa namanya terongnya. Uh, helmet. Ya. Do you know how to open it? Um. You want to learn? I'll try. Okay, good. You mix and then what, what, you just pinch it together? Yeah, pinch together. No, press it down. Press and then turn this one. Oh, you turn this one? Oh. Yeah, good. You know now. Yes. Do I open the entire thing or just like halfway or? Oh, oh. Okay. Habis. Habis? Bukan habis, mas. Selesai. So, no habis. I go now. Oh, bye. You habis. You finish having me. Bukan. Do I just wash this or? Yeah, just put in here. Hey, my dear, do you want? Help me. Penantan setia, Maddy. Ini namanya. Maddy. Ini namanya kidney bean, Maddy. Red kidney bean atau kacang merah. Ini nanti masuknya terakhir ya. Kita di, kita di, kita ini apa namanya? Di, apanya yang kita. Kidney bean-nya di-rinse dulu. Eh, di-rinse. Dibilas. Ngomongnya kok salah-salah sih, mbak nih. Kidney bean kok di-rinse. Dibilas. Oke, Maddy. You want to see kidney bean? Rider, give me some salt. Salt. You know salt? Garam. Maddy, duduk. Oh, ini kecil tapi kok jadinya hitam ya? Di depan. Maddy, duduk. Yes, this is salt. Yeah. Garam. Salt-nya taruh disini. And why are you putting the salt in the water? So, the eggplant not turn black. Oh. Dark. Whatever. Don't do that to Max, Maddy. Don't do that. Maddy. Okay, direndam biar gak hitam. Nah, ini udah gosong ya. Sekarang masukkan ini beef-nya. Kenapa jadi... Ini Mas Daniel. Apa? Kepalanya gak keliatan terlalu going down. Terlalu ke bawah. Oke. Halus semuanya. Halus semuanya, halus semuanya. Oke, you will still fry the beef-nya, oke? Beef-nya masuk. That's it. Now, mix it. Mix it now? Yeah. Okay. You think tomorrow? I don't know. I'll speak about doing it tonight. I'm gonna chop it up first. Sekarang masak itu dulu kan ya. Okay. Do you know what to do? How long do you have to stir-fry this for? Huh? How long? Until all the juice from the meat come out and then until turn brown. Well, turn brown. Yeah. Right, Mehdi? Okay. I'm gonna stir-fry the entire time or could I just leave it in for a little bit? Uh, wait a minute. Is it hot? Not yet. Um, let me see. Okay, just leave it. Do you want to help mommy to blend the spice? Blend? Yeah, to blend. Yeah, to blend. Okay. You know how to use the blender. I will teach you how to use it. Oh, I know. You, boom, boom, boom. Yeah. So, what do you need is, wait a minute, is it that the oil already hot? I don't know. I'll try it out right now. Okay. Put the chicken inside here. Okay. Drop it. No, we put it down. Yeah. Oh, gently. Gently. Yeah, gently. Yeah, 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 yeah. Gently. Good job. Okay. Sekarang mommy want to prepare the bumbu. You know bumbu? Uh, seasoning. Yeah, you know bumbu is seasoning. Mm-hmm. Okay. This is bumbu for terong. Terong? Yeah, terong is... Terong seasoning. No, terong is aburjin. No, terong is eggplant. Aburjin? Yeah. Aburjin. It's eggplant. Oh, eggplant. Eggplant, labu siam, sama rebung. Is this the eggplant that you grow in the garden? No. Oh. Okay. You're going to blend the... Kemiri. Hmm. Bawang putih atau garlic. Bawang putih atau garlic. Yeah. Bawang putih. This is garlic. Bawang merah is salad. This is bawang merah. This is bawang merah. Okay. And bawang merah. Serehnya sama galangnya nggak perlu. Dikebrek aja. Ini bumbu buat mommy. Okay, ini cabai. Oh, cabai. Cabai kering, Mas Daniel. Can I have a bite? No. It's... This is... Dry... Dry chili. Dry chili. It's not fresh. Okay. Now... I'm going to add the oil. Okay. Oil. Now you're going to mix. Oh, so much oil. Yeah. This is finished. Habis. Habis. Oh, this is... Throw it better. Throw it? Yeah. For what? That's why when you use it, Don't... Don't... Get too much flour. Nice. What else? Just waste. I waste the flour. Yeah. Okay. You're going to blend that onion. Okay. Baiklah. You know what to do? Yeah. I remember maybe. Press here. Press it up. Press it up. Okay? Okay. Is this one, yeah? But you have... Have to hold this. Good? Okay. How long have you do this for? Until... Smooth. Do it smooth? Yeah. Sampai lembut. I think use the top one. The top one. The top is... Jumbo. No? Okay. Okay. The bottom one. Okay. Just leave it down. Down like that. Little bit up. Little bit. Right. Right. More up. Little bit higher. Yeah. It's okay. It looks good enough. It looks good enough. Looks good enough. It takes a bath. I think the bottom one. It's okay. It's okay. Yes, it's okay. It's okay. Okay, done. Thank you, Mas Daniel. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. No, we're going to smoke. Huh? I'm okay. That is recycled. Yes. Oh, with the can. Where is the can? Inside the sink. ya the water throw it and then put in the order no 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 that foam inside put in the bin here yes fill it and then throw here yeah and then the plastic is in the recycle ya thank you Oke ini dia ini buat tako ini masih tukang dagingnya masih berair ya ini digoreng sampai brown sampai kecoklatan dan ini ayamnya digoreng juga tuh ayamnya buat karissa takunya buat Cassandra terus maskotetonya buat karissa ini bumbu takung dah terus ini nanti akan aku campur dengan beefnya kidney bean aneh ya biasanya kan enggak tapi biar tambah nutrisi begitu loh biar tambah nutrisi aja dan sekarang aku akan gepra ini serai Halo Mas Daniel Mas Danielnya udah kemana dia ini apa namanya lengkuas mau bikin apa Mbak nih Mbak nih mau bikin sayur rebung labu siem di santan itu untuk aku Oh pakai daun kunyit ya sekarang aku kan punya daun kunyit Oke ini dia daun kunyitnya kita metik aja biar ada rasa seger segernya ya nih daun kunyit aku temen-temen ini daun kunyitnya tapi kok gini amat ya kering ya kayak kurang vitamin oke hold this let mommy mommy get them turmeric leaf Oke lah kasian banget masih masih ini belum daunnya nggak bisa lebar ya kecil banget dia nggak apa-apa lah mantep kok ini nanti ada udangnya ada udang dibalik terong ngomong apa sih okeh i got stuff to do you got stuff to do i will be out i'll be back to review to food okay thank Thank you Mas Daniel for helping you okay I will call you Makasih Mas Daniel see you later Oke semuanya udah pergi muda pernah masak gudeg enggak enggak pernah enggak pernah masak gudeg di sini nangka ada banyak kalengan atau yang frozen ada nah gini ya sekarang tinggal masa buat aku sendiri masaknya gimana masaknya di dapur sebelah ya karena ada cabenya kasihan nanti suamiku di beras jeberes karena suamiku punya masalah dengan hidungnya kan dia kan punya sleep apnea terus suka mimisen jadi kasihan kalau bersin bersin mulu ya jadinya aku kalau masa ada cabenya di dalam sini biar enggak jeberes jeberes tahun jeberes daun kunyitnya aromanya kok enggak strong ya ini masaknya dikit aja ini ini buat aku sendiri Oh aku ada tahu ya oke sekarang kan aku ambilkan tahu Hai peters bukerus ya mandi Mbak Halifah Nisa wadi Rusia apa kabar kau di Rusia mandi Hai man mandi kan hari Senin sekarang disini hari Kamis disitu hari Jumat kali harga di harga di harga di rumah dijual Halifah Nisa maksudnya gimana bisa makan pedas semua mbak bisa-bisa tapi enggak begitu pedas ya kalau untuk suami karena ada masalah kalau terlalu pedas jadi ini kalau karissa enggak suka hari sama piki itar kayak boe tapi boe masih mending ini ayamnya cakep ini kuning langsat Oh ini am jadinya gosong deh enggak diaduk-aduk Oke ini masih cepat ini menurut bumbu apa sih menurut bumbu sebentar airnya berapa airnya cuman delapan menit kan apa ini ya Iya Oh airnya sedikit aja oke deh oke bentar ya ini dia udah selesai makan aku perlihatkan dagingnya ini saya udah capek capek ini Nyiapin duluan sebelum live streaming kan nyiapin barang-barang gitu Mbak Amelia dimana Mbak airnya dah beres Oh enggak tahu airnya airnya sih ada cuman sama sama pemerintah disini disuruh menghemat begitu loh karena di pusatnya lagi ada masalah saat pengelolaannya begitu airnya sih ada cuman disuruh menghemat jangan boros-boros air gitu loh jadi cukup pakai yang diperlukan saja untuk saat ini sampai sampai mesin untuk mengolah airnya beres begitu ya Sapa dong Mbak Hai Mama Iban terima kasih bentar ya aku mau ambil air air dulu air apa air lah air jam-jam menantu idaman kayaknya Mas Daniel Mas Daniel Mas Danielnya udah pergi Ups kaget aku Oke sekarang aku akan memasukkan bumbu jadinya bumbu-bumbu jadi ya kalau mau bikin sendiri ya kayak paprika oregano kayak gitu temen-temen kalau beli jadi gini enak enggak enggak arep ya tinggal nambahin onion aja sama air dikit udah dimasak nanti tinggal nambahin apa itu namanya kidney bean tadi masak ini nanti tinggal dimasukkan ke dalam tortilla udah selesai enggak usah masuk ini tomat-tomatnya nanti aja yang mentah dipotong-potong sama letters udah ini Cassandra dari kemarin-kemarin minta dibuatkan gloritos lah apalah baru kali ini aku sempat bikinkan kenapa ini ada dagingnya Oh edek apa daging kentang kentangnya ini apa namanya naik senangnya naik Oh ada simpanan air tanggung nggak ada simpanan disini maksudnya berpusatnya disini itu nggak bisa menyimpan air ya kalau kalian simpan air nanti frozen malah jadi pecah berapi gitu di sini airnya itu langsung dari dari pipa besar di bawah tanah begitu ya jadi nggak ada cara menyimpan-nyimpan air-air hujan ke hujan aja jarang kalau musim kayak gini juga orang nggak bisa ngandung air kalau kalian kalian punya simpanan air saat musim dingin itunya harus di harus dikosongkan kalau enggak akan membeku dan malah pecah kalian yang rugi begitu paham ya Oke sekarang ini kalau udah tak selesai aku akan memasak untuk aku sendiri Mbak nih gimana kabarnya keluarga yang di Hongkong semoga yang keluarga di Hongkong baik-baik baik aja ya top saudaraku kurang asin kurang asin ya mana sih garamnya tadi Oh garamnya di sini saya jarang kontak hampir enggak lama banget enggak kontak dengan saudara yang di Hongkong Oke ini udah sekarang akan aku tambahkan kidney bin ini titik bikinnya tuh biar tambah nutrisinya ya kenapa sih ini kok membludak mulu ah kok enggak asyik ya ini barusan diberesin loh Hai harusan diberesin ini lagi ikan jadi mati lab deh nah begini nih kalau pakai induction itu airnya mudah jadi ini berair basah nggak bisa pancinya harus kering gitu Oke ini dagingnya kok jadi berminyak banget deh dagingnya jadi berminyak banget minyaknya kebanyakan ya Mbak nih nggak terbiasa pakai minyak banyak sih kurang nggak nanti kurang apa Tante aku udah bikin lukisan Hai Ami gimana lukisannya kapan melukisnya kabar ibu di belitar baik semakin tambah sepuh baik-baik semuanya kayaknya akan aku tambahin paprika deh biar smoothie ini paprikaya kita tambahin kaldu ya biar enak Oke kecilkan apinya biar enggak biar enggak ini gosong nilai mas potato nya ntar aja dulu cuma bisa ditinggal ya top Mbak nih tanggal 14 besok ikut pemilu Indonesia enggak saya kan disini Oh tanggal 14 ya pemilunya Wow valentine deh loh hari valentine ada pemilu kok ya pas perayaannya kok malah tambah asin ya belum diaduk kali tambahin apa coba tambahin gula tambahin gula ya nah udah nih nanti tinggal ngasih keju ya tunggu aja ntar potong-potongin itu apa namanya tomat selesai tuh kan masak ini cepat ground-potong masak cepet coba lagi kurang apa coba lagi ya kurang apa enggak ada signal pak udah oke nah eh sedapnya kayaknya Mbaknya iya sedap-sedap besok tuh dah gebat-gebat final aku nggak ngerti aku aku nggak ngerti soal gebat-gebat gitu ya gede jangan ngomongin itu soalnya nggak enak ya ngomongin gitu ada lukis tadi malam Tante gimana caranya ngirim foto-foto lukisan ke Tante yang biasanya dikomen di Facebook kan bisa posting foto kan kalau enggak di Instagram tapi aku sih jarang buka Instagram sih ya aku jarang buka sosial media aku enggak tahu kenapa karena waktunya itu banyak banget yang perlu di ini ditanganin jadi sosial media kayak Instagram itu aku jarang 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 sekali punya waktu untuk membukanya ya biasanya saya aktifnya di Facebook ini maturasida yang sering live streaming atau tidak dobson kitchen itu oke ini udah ya sekarang kita mau masak di dalam tidak di dapur simulasi dapur simulasi kabur sini kita akan masak ini ya sayuri sayurannya ini ada cabai ada serai ada lengkuas ada ini apa namanya labusin terongnya ntar dulu Oh rebungnya rebungnya di cacat dulu mbak nih rebungnya gimana nasibnya kita lihat dulu rebungnya kan aku enggak pernah masak rebung nih ini udah dari tahun berapa ini ini rebung kalengan ya temen-temen sebetulnya rebung yang fresh ada kalau mau ke toko Asia iya mama Iban betul kita enggak enggak usah ngomong gitu Oh ini rebungnya udah dirajang seperti labu siang ini kalau ada tempenya enak banget ya aromanya kayak jadi inget diinblitar ini oh ini next time beli lagi untuk di dendri ya dendri dendri rebung ini next time hmm aromanya bener-bener kayak tinggal di kampung hahaha yakin ini beneran enak enak temen-temen yakin baunya rebung banget ini ini rebung tau kan rebung tinggal tinggal ini aja tinggal masukkan enggak usah repiek ngerajangin ini produk dari Thailand ya produk dari Thailand akan aku masak disini ya ambil labu siang ini labu siangnya masak disini ini wajan baruku tadi beli murah cuman 37 37 dolar ini India kayaknya ya dari India oke sekarang aku akan ambil barang-barang lainnya ya tunggu disitu ini udang eh udang cabai hijau kali udang dari mana udangnya satunya Rosita lagi mendeng udang apa itu cabai hijau dibilang udang ini udangnya tuh itu udangnya sekarang masih ini ya ini nanti jangan lupa oke siapin semuanya disini rebiat banget ya kayaknya mending menunggu itunya menunggu ayamnya baru nanti pindah dapur ya tuh ayamnya udah mulai selesai sudah 19 menit tapi belum juga lah ini kayaknya ini ayamnya mantep deh udah biarin ini kentangnya juga aku kecilin aja oke sekarang kita pindah dapur ya teman-teman kita pindah dapur ke sini kita masak 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 apa masak rebung bentar satu ini wajan baru jadi aku belum begitu paham ya ambil ini sotel sotelnya sotelnya mana pakai minyak minyaknya minyaknya yang banyak biar berminyak sotel solet 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 oke kita tutup ya tutup disini kita ada di dapur kecil ya teman-teman kelihatan gak ya soalnya kameranya disini siapa itu oh ada pak dobson iya rebung kaleng mbak nara mama mertua coba bikin lumpia pakai rebung aku kalau lumpia bukan pakai rebung aku lumpia pakai bengkuan jadi ala-ala Singapura dulu pernah jualan selama 3 tahun di Singapura aku tuh kerjaanku masak popiah ya lumpia basah tapi dalemnya itu dari bengkuan enak banget jadi aku tuh selama 3 tahun bikin lumpia kayak gitu mulai dari isinya sambelnya ngadon kulitnya gitu jadi aku tuh udah sering bikin lumpia tapi bukan rebung lebih enak bengkuan deh beneran gak bohong mbak kalau review panci yang dipakai biar ikutan beli panci yang bagus oh yang itu yang tadi aku pakai goreng daging itu banyak tuh yang beli tapi disini soalnya belinya Amazon di Amazon kalau ini di Walmart tadi kalau yang ini belinya di Walmart kalau yang tadi buat goreng daging itu aku beli di Amazon sama dengan yang besi yang buat goreng ayam itu 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 cash iron lodge kalau yang buat goreng daging tadi itu kitchen aid ya kitchen aid tau kan merk kitchen aid yang seperti merknya merknya itu mixer nah itu ada orang berdebukan loh di dalam mbak kalau masa di suhu apa di luar sama sekali gak bau enggak gak bau sebetulnya masa di di dapur luar juga gak bau tapi cuma suamiku bersin-bersin aja gitu loh nah ini dia ini wajannya cuma ukurannya 26 26 inch apa cm ya kecil ini oh kayaknya cm deh 26 cm ya kalau yang tadi itu gede itu 32 cm nah gede-gede nanti gosong nah ini aku tumis nanti masuk ini cabai hijau lapusium dan itu yes my love oke but i'm prime chili in here nanti 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 ya oke ini santannya juga pakai santan kaleng semua serba kaleng ya itulah enaknya aku ada lukisan daniel sama medy juga tante sudah di post di instagram nge-tag daniel tapi gak dilihat oh daniel jarang banget ngelihat instagram paling dia cuma kerjaannya nge-post anaknya lagi baru masuk sekolah dia itu jarang ini loh teman-teman jarang aktif di sosial media anak aku tuh membaca buku terus belajar mulu gitu anak aku tuh yang cowok itu ibarat orang kita makutu buku dia tapi belajarnya gak di buku sih belajar mulu gitu iya kalau kassandra hobinya apa kassandra hobinya ini bikin art ya gambar kayak gitu bikin desain apa makanya dia ambil pelajaran fashion sama masa semester sekarang hari ini dia tadi belajar masa mulai jadi udah kita harus tanda tangan persetujuan kalau anaknya kenaminya atau kepotong jarinya kita gak boleh meng isu apa itu sekolah minta ganti rugi sekolah atau mengugat sekolahan gak bisa karena kita sudah agree dengan peraturannya gitu tadi udah tanda tangan ini aku kasih kunyit terus gak boleh foto juga boleh foto makanannya tapi gak boleh memoto anak sekolah lainnya begitu jadi disini itu memang ya memang gitu aturannya gitu loh oke iya kak Sandra karissa saat ini lagi ini masa anak lagi di usia yang agak sulit ya kayak kak Sandra dulu kan juga gitu saat umur 12 tahun kan jadi ya harap maklum kalau saat ini jarang nongol di layar nanti juga akan nongol lagi oh ya ayamnya tunggu ya ayamnya ayamnya ayam ini ayam buat karissa ya udah 27 menit ini udah mateng kan kalau yang itu kentangnya biarin aja nanti biar bedes bedes ini ayamnya udah belum sih ini ayam dari walmart sih kayak basah basah gimana gitu loh ya tiap beli itu beli beda supermarket beda kualitasnya kaget ini telur bikin kaget aja iya jadanya jarang kasih ada di atas dia tadi bilang kalau nanti gak capek dia akan masak masak juga anaknya kan gampang capai ang jadi harap maklum lah oke ini daun jeruk daun kunyit telangkuas dan serai saya masukkan gini rebungnya entar ya terus cabainya dibodok aja ya apa ditumis untuk ditumis juga lah tumis itu bentar enggak enggak cuman tepin saya makan sendiri nanti ya dilihat kelihatan kelihatannya gede ya wajen wajennya kecil itu oke sekarang tambahkan air oke wajennya oke lah ini enggak mengecewakan cakep enggak nyesel beli enggak nyesel dah sekarang tinggal ambil air nanti ada udangnya udangnya nanti aja ya karena aku tambahin air disini awas tafelnya kecil banget ini ya cuma buat ngambil air aja ya tuh mantep mantep ini makan saya besok besok ada belindangnya bisa masak ini ya nasi tiwo ya siapa yang beli nasi tiwo ini nasinya udah mateng ya tadi mas Daniel masak nasinya masak nasinya dikit karena Karissa makan mas putih do oke makan aku kasih ini apa namanya chicken powder chicken powder nya yang blok bukan yang blok enak ini mantep mantep tantam antar ya oke biarkan biarkan mendizi dia airnya kurang gak sih udah sebut aja oke sekarang kita keluar aku akan mengulusi ini ya mash bocicu ambil mixer ini laci untuk peralatan mixer blender kayak gitu nah sekarang kita keluar kita ngurus kentangnya ya mengurusin kentang sama ayam udah siapa yang mau diurus ini tinggal ngerebus wortelnya buat suami nanti tunggu sesaat ya udah gitu aja ini ayamnya juga udah mateng ya bentar ayamnya diangkat ayamnya diangkat tuh siapa ini jam berapa disana sekarang mbak wendy oktavia sekarang jam 6.20 malam jumat tuh jam 6.20 nah ini sudah mateng ya udah 32 menit ya ayamnya basah sih beda dengan ayam yang disuper store kan di walmart harganya lebih murah mungkin rasanya beda dahli aku matikan ini juga udah matikan sekarang ngurusin kentangnya aku akan menghangatkan susu karena aku kalau bikin mas itu pakai susu ya pakai susu dan butter jadinya enak kalau enggak pakai susu anakku enggak suka yang makan pakai mixer mixer biar krimi lembut Thomas Webby sering live di youtube biar view-nya makin hari makin naik selalu orang-orang tuh udah bosan dengan video aku karena enggak ada anak-anak cuman saya sendiri kontennya gitu-gitu aja kalau sama anak-anak juga lagi pakai bahasa inggris jadinya pada enggak paham yang nonton saya kebanyakan yang paham aja yang paham bahasa inggris Indonesia sekarang jam 8.23 iya kita beda 14 jam ya kita beda 14 jam kita masih kebelakang oke sekarang aku akan menghangatkan susu dulu ya ini susu aku juga enggak punya apa itu namanya keju parut sebaris marut keju parut kalau enggak ada keju parut anakku enggak begitu suka jadinya bentar ya aku mau bikin keju parut ini keju ini marutnya gimana marutnya marutnya gini aja parutannya kecil biasanya kan aku marutnya pakai parutan itu food processor jadi sekarang pakai parutan kecil aja parutan yang gede aku kasihkan ke mbak Tessa kayaknya ya jadi parutannya kecil iya mbak windy disini mbak windy disini makan malam mbak amelia halo juga ini dulu lihat parutannya kecil banget jadi kejunya lembut ini seperti yang buat martabak itu ya eh martabak itu loh teranggulan mbak risa halo juga aku mau reaksi tante gimana oke nanti aku lihat di itu ya di instagram ya keju parutnya habis paling mbak ini iya biasanya kan marutnya pakai itu food processor pondok jabe hadir halo binda gaming halo juga anime world life wet and rainy day oh enjoy the wet and rainy day disini lagi wet melting melting snow snow nya lagi melalah semua udah habis udah ini kejunya segini aja cukup lihat kembalikan lagi bentar ya hmm kejunya ini enak enggak begitu asin ini keju keju lokal teman-teman makanya disini keju murah murah meriah beneran enggak bohong oke udah siap susunya udah siap susunya pastikan hangat terus tambun selatan hadir terima kasih aku mau tadi ngambil apa ya butter butter nya kemana oh ya ini harus pakai butter iya biar bateri jadinya enak PM mouth account akhirnya aku bisa melihat mbak nih live oh terima kasih biasanya ngelihatnya siaran ulang ya butter nya dikit aja ya jadi kalau pakai butter itu enak nah ini mas potato nya mantep beneran enggak bohong demak jawa tengah hadir mbak mbak lili muciyati terima kasih telah hadir oke aku ambil nyat-nyat panu tuh ya masa gimana sebentar ya aku nyari dulu oh ini udah mendidih ya kemana sih ini orang-orang naruh oh disini dibawah butter nya bisa ganti margarin mbak nadia tuliza bisa 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 banget nah ini kentangnya tadi yang satunya enggak kepotong ya gelundung bulat oke ini air kentangnya aku buang dulu ya kemana tutupnya ya tutupnya ini tadi kemana ya ya Allah ya Allah nah kalau enggak ada tutup nyilingnya ini susah begitu loh ya bentar ya teman-teman kalian tunggu disitu dulu ini airnya dibuang ya bentar bukanya kurang dikit makin ya dibuang terus sekarang kembalikan di atas api lagi biar bener-bener peset kenapa karena biar nanti saat diganti dengan susu itu jadi bersusu gitu loh kalau enggak nanti terlalu banyak susunya belum masuk udah banyak duluan nah biarin ini apinya apinya gitu sekitar 6 oke penakun semangat bikin konten terima kasih bunda gaming bunik kalau enggak masak kegiatannya apa kegiatan saya banyak banget masakan cuma sehari sekali aja kalau pagi kan cuma nyiapin itu kan bekal pekerjaannya banyak walau kelihatannya enggak punya pekerjaan enggak punya kegiatan ada hey I make your tortilla already finished and no the the what I call the wrap ya with the meat wait a minute ok what else you making I make mashed potato and fried chicken here in here because it smell like something I remember yeah I have fried chicken oh that's why I was smelling fried chicken yeah I have fried chicken yeah is it rice yeah rice it's in the rice cooker okay mommy will be here hey I can't go watch you go the other side mommy will get you okay you need your plate yes what kind of plate this one yeah yeah this one okay give me my plate yeah okay get fried chicken nah 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 ini udah ya sekarang tinggal taruh disini tuh oh sama Cassandra diputer no no I'm not shooting you it's right there oke ini sekarang akan aku masukkan ini apa namanya butter yaitu butter dan kejunya ntar dulu and water the small one yeah this is how I eat chicken with chopstick oh I don't know sometimes you everything you use chopstick you do on this oh vegetable I have one spicy I have carrot oke susunya masuk dikit-dikit ntar dalam waktu dekat aku akan kerja di luar negeri jadi narkes tapi masih takut jangan aku takut kalau mau kerja harus yang confident semoga sukses ya oke ini kejunya makan aku masukkan mantep oh I need to boil your carrot you do? yeah you do need to boil the carrots the meat already done don't do that later I will do it oke oke say hello you want that one? which one? the tortilla the wrap we'll have to try new things looks great that's for wrap later this is mashed potato this is mashed potato for carissa oh gorgeous dan dia nanti makannya dengan fried chicken kalau carissa I have mashed potato and fried chicken seperti makanan bayi seperti makanan bayi dah selesai kan sekarang tinggal ngurusin punya pak dobson loh ini akan aku kembalikan ke atas api biar tetap hangat ya dicobain ya kurang asin ya tadi gak dikasih garam kah? masa sih gak asin? dia kasih garam kalau gitu anaknya kan suka gurih nanti gak gurih kok gak gurih? oke cobain lagi hmm sekarang gurih banget nih enak nah enak enak taruh di atas api dengan api kecil aja tuh biar hangat oke sekarang aku ngerebus wortelnya pak dobson for your carrot it's here so we'll do it for 10-15 minutes ini sekarang aku mau ngurus sayuranku ya ini buat pak de kasihan makanannya itu wortel dari kebun belakang teman-teman sampai sekarang masih ada gak awet kan jadi taruh di kulkas wortel bisa sampai 3 bulan 4 bulan loh beneran gak bohong jadi awet itu oke ini sayurannya akan aku oh lu lihat akan aku tambahin air ya karena kelamaan tadi ditinggal maklum kan ditinggal kesana kemari ya sekarang labu silnya akan aku masukkan misalkan nyantar dulu jadi banyak banget ya mau masak labu sil separuh gimana separuh kayaknya di paruh aja kalau ya ininya apa namanya ini loh rebung rebungnya separuh aja kali ya tapi kalau separuh ah mending semuanya biar jadi blender terongnya gini aja oke dan nanti tinggal udang jangan jangan gede-gede apinya enggak nih dirasa enggak nih enak masukkan aja kali ya oh iya masukkan banyak banget gak apa-apalah nanti jadi berendang jadi berendang kan jadi enak ya udangnya nanti terakhir udang kan cepat nah gini aja mana tutupnya nanti tinggal ini santannya ya oke selesai ini barang-barangnya baru sini oke tinggal sayurannya sayurannya mana bentar ya ini sayurannya untuk tortilla siapa ini maaf ya karena ditinggal-tinggal Zainal Sulaiman salam kenal juga selalu bayangin punya keluarga bahagia oke semoga kalian juga punya keluarga bahagia ya di mbak 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 saifu wortel di kanada rasanya manis ya mbak iya manis tergantung jenisnya juga mbak nadiatul cara nyimpan wortel agar awet awet dimana saya simpannya dalam plastik pastikan saat menyimpan dalam keadaan enggak basah ya ini dalam plastik kayak gini tuh saya simpan di kulkas bawah kalau disini tiap habis saya ambil begitu ada kan waktu aku panen wortel itu videonya ada kan mbak mis semua salam dari malaysia terima kasih nah ini udah sekarang tinggal motongin sayuran ya temen-temen motong sayuran untuk shopping bawa aku kemana ya oh ini dia ini semua kulkas penuh iya kulkasnya makanya saya ada freezer di bawah satu yang gede terus kulkasnya ada lagi satu di bawah jadi ada dua kulkas di bawah di basement terus di garasi ada freezer terus ini jadi ada empat karena kan harus menyimpan makanan saya kan enggak bisa ini ya belanja tiap hari begitu mbak pernah masak masakan india enggak jepat sering dong kemarin masak kari masakan india sering kok saya masak masakan india sering kayak samosa kayak gitu kan tuh makanan india terus ayam panggang apalagi mbak sisi nurul hikmah nah ini nanti buat ini tortilanya ya oke oh iya perlu perlu keju loh marut lagi deh lupa aku harus ada kejunya itunya udah di udah basah ini enggak apa-apa lah marut keju lagi mari parut hai mbak rangga siregar halo juga mbak vina viona hai ini dia diparut dulu itu akhirnya belum mendidih pakai angka 6 jadinya lambat oke ini pelengkapnya tortilla ya teman-teman pelengkapnya tortilla ada rumen oh tadi itunya belayang yang enggak kelihatan ini apa namanya rumen tomat sama kece parut medinya tidur ini aku streamingnya udah lama ya oke sekarang ini udah mendidih wortelnya ya ampun ini makan tiap orang beda-beda ya ya begitulah pak jatuh lagi jatuh lagi sebentar ya mau mencuci wortel yang jatuh oke selesai udah biarin ya ini direbus ini makanannya Kak D makannya berat badannya berkurang karena makannya enggak makan sembarangan jadi paham ya temen-temen kenapa enggak makan semua biar enggak obes begitu nah ini sayurannya udah mateng belum kasih tahu enggak ya enggak ah nanti jadi kebanyakan ada tempe sebetulnya misalnya tapi enggak usah enggak usah main tempe-tempe segala ini aku masukkan oh udangnya udangnya masuk nah udangnya masuk sekarang mana mas Danielnya mbak tadi mas Daniel ada sayur apa itu ini sayur rebung labusiem sama terong mbak sebentar lagi puasa banyakin vlog waduh kalau saya puasa enggak bisa ngevlog mulu enggak ada tenaga saya enggak ada tenaga lah kalau lagi puasa aduh malah jarang ngevlog karena ngevlog itu kan perlu tenaga untuk ngomong segala gitu kan sekarang ini udah tuh udangnya aja udah langsung um kelihatan mantep banget ini sayur lode mbak iya sayur lode saya enggak ada tempenya karena tempenya tinggal satu aku eman oke cak cak kurang apa dulu ya cak cak ambil sendok dulu mantep temen emang enggak ada garam ngomong belum dikasih garam kurang amal masjid jangan banyak-banyak nanti kasih menangis kamu oh iya ini kasih omicin ya mana nih orang Ontario enggak muncul tunggal kemana dia enggak tibur lagi oke kasandra sama karissa lagi ngapain ada di atas tadi karissa barusan ambil nasi kan aku kecilkan dulu dirasa lagi kurang enggak kurang apa bentar kurang apa ya oh pas senyumnya pas kayaknya kurang asing dikit oke oke jangan sampai jangan sampai apa namanya pecah enggak dikasih gula ini tadi belum dikasih gula biasanya saya enggak suka gula gula kalau untuk lodeh enggak sengah kok udah cukup udah cukup dikasih gula tambah enak ya gulanya kemana cari gula dulu ini dia gulanya gulanya siapa siapa yang minta tambahin gula pak ahmad saifu saya udah manis saya enggak ada tempe enggak apa-apa ya panas ini mateng mantep rebung labusium sama terong teman-teman ini kompor mbak Riana Dewi kompor induksi induksion kompor induksion ya kompor induksion sama kompor listrik beda-beda kompor listrik bisa menggunakan alat masak apapun kalau kompor induksi pakai tenaga listrik tapi alat masaknya spesial jadi yang panas itu alat masaknya aja jadi kalau kompor listrik kan ini panas enggak ada enggak ada pancinya tetap bisa dipanasin kalau induksi enggak bisa gitu bedanya di situ ya udah ini biarin aja udah mateng kan memateng udah mendidih udah kan santannya santan proses udah silahkan makan ambil sendiri-sendiri aduh mbak ini lain kali ngerekot jangan dari samping deh kita merongos oke pak adoptionnya ini carrotnya udah selesai ini carrot ya Allah suaminya cuma dikasih makanan wortel iya kan biar sehat gani to putil ini oke aku enggak tahu ini siapa yang mau tortilla bukanya gimana ini siap tortilanya mau dipanasin enggak iya kalau dipanasin menurut label disini disuruh ngebungkus dengan paper towel paper towel itu apa paper towel itu tisu tisu dapur kayak gini dipanasin di microwave selama 30 detik ya dibungkus atau 30 detik atau berapa gitu terserah nah ini dia ini namanya tortilla akan aku masukkan ke dalam microwave ini microwave ini microwave-nya 30 detik ya 30 detik itu 30 detik tunggu sesaat tunggu sesaat disini oke oke kamu punya ini oke terima kasih enjoy kamu mau tortilla? ya iya iya kamu mau buatnya untuk kamu? kamu mau buatnya live atau kamu mau buatnya untuk saya? uh bergantung saya pikir kamu buatnya lebih baik oke karena saya menggunakan proporcion jadi oke saya lebih baik kamu punya buatnya untuk buatnya oke ini oh oh kamu harus kelapkan di sini oke oh itu panas bagus bagus Oke, next Next, next Oh, mana ini? Sebentar ya Gambarnya pas enggak sih? Oke, gambarnya pas ya Ini tortilanya Anget loh, padahal cuma 30 detik kan Oke, akan aku kasih ini romain Atau lettuce Sedikit tomat Terus keju Sedikit Sekarang akan aku tambahin dengan daging Is that yours? Yours Oke Can I make my own? Oke, you make your own Right there I hear the filling style Yeah, I know I know what it is I don't know this is for who I'm going to eat my own Yeah Cassandra maybe I have meat Yeah And enjoy Anakku lagi gak Gak terasa nyaman Makan di depan kamera Begitu teman-teman Ini dia Makanan orang mana sih? Meksiko ya? Is it Mexican food? Yes, it is Mexican food Makanannya Rosalinda Rosalinda ayam more Wah, kejunya udah diangkut Where's the sauce? The sauce already inside You don't need the sauce You need to have salsa I'm not Mexican I don't know I am Don't you know Paul Dobson Is my part Mexican? Oh Not really Okay, this is for Cassandra Okay Okay, enjoy It's for the ice cream It's not ice cream Oh ice cream Okay, cheers Good, have a seat Is it enak? Ini buat Si dadelnya mana? Huh? It's not hard It's hard I can eat Oh, is it hard still? Oh That's okay I'll let them It's all nice Okay, ini dia Sekarang aku akan Makan Punyaku sendiri Oh, kayaknya aku Perlu makan ini juga deh Ya Ini anakku aja nanti Kalau mau Okay Okay Let me call Daniel Jan Jan Are you dinner ready? It's fantastic Is it good? Yeah Okay, let me heating up One more then Not bad Not bad Not bad Not bad Oh, Rosalinda Make the Things not that bad Not bad It's different It's just a trick It's a trick I'm gonna make the tortilla Easy Easy to hold Like last time They put spaghetti inside Kids like it Yeah Ini bisa ditaruh spaghetti Di dalam Kayak kemarin Tahun baru kemarin Di downtown Spaghetti In the cone Yeah Okay, aku tambahin Yeah Mbak Lusa Mbak Lusi Triani Terima kasih Halo Mbak Nih Selamat pagi Barto Toto Terima kasih juga Mentari Aini Bu Uleh kardikannya bagus Oh, terima kasih Okay, ini dia Okay, Mas Daniel Iya, I have tortilla If you like Panas juga Padahal 20 detik Daniel It's a tortilla pocket I don't know Wash your hands Okay Which one you want Fried chicken Mashed potato I'll try the tortilla pockets Okay Yeah I never touch the cat Enjoy it It looks good Is it good? Mas Dhani sekarang Mas Dhani sekarang Kalau makan Mejanya Ini Pindah dia Ini mantep-mantep Ini dagingnya yang tadi dimasak Ini dagingnya yang tadi dimasak tuh Tuh-tuh Kelihatan Ini dagingnya Mbak Eka baru gabung Halo Mbak Nih Salam kenal Gandesa Terima kasih Salam kenal juga Ini masakan Meksiko Yang masak orang bitar Masaknya di Kanada Lucu ya Karena disini Banyak orang Meksiko Jadi makanan Meksiko itu Banyak sekali Disini Habis? Habis Katanya Katanya ini Wortelnya kurang lembut Rebusnya Ini nih Feelingnya Yang baru gabung Ya Ini feelingnya Ini enak Mas Daniel Enak banget Enak banget Nah ini mas potato Buat Karissa Ha? I prefer a crunchy like taco You like crunchy taco? Ya But then this is This is different Yeah This is different Sekarang aku mau Ambil nasi ya Makan Kita makan nasi Jangan bung Ya Jangan bung Kalian tau Jangan bung Ini dia Jangan bung Jangan bung Ada udangnya Oh mantep banget Kita makan yuk Ini makan enak Makan enak Enak Oke Ini dia Bentar ya Ambil nasi Kalian mau makan Saya mau lihat kamu makan Oh Ini yang kamu punya Ya For you Oh You make me the tacos And you leave to get Indonesian food For you Ya Well I love the Is that I make a fried chicken For Karissa What's this one? Is that papaya? No Mango? No There's no mango What's that? Bamboo Oh bamboo Yeah Bamboo And labusium Oh I think I would Oh with the shrimp Yeah And eggplant Oh Shrimp I'll take one of those Do You wanna swim now? No, no, no I had my meat I'm gonna keep my meat on one side And my seafood on the other No, no, no You sure? Okay Okay Okay, here Okay I'll talk to you later Ya, terima kasih Makannya nggak bareng ya Pak Dobsonnya udah makan We have a nice Saturday day home here Yeah Can I join you? Can I join you? Oh ini udah satu jam Udah satu jam You want company? But then the thing is You like talking with everyone else So Yeah So I'll let you have Can you get me water? Sure No, no It's right there The tea Right there Oh yes Just add more water in it More water to that? Yeah Okay Enjoy Enjoy it Makan Siapa yang mau makan Olahnya sendiri Sayang nggak ada Oh ya Terima kasih I love you, Rosita I love you too Gayanya Pak Dobson I love you I love you Love is love Hmm 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 Hey, actually Let's have a nice Saturday night dinner together Saturday night? Okay And then Maybe even the fire table We'll go out for coffee Yeah After on the weekend Okay Or even tomorrow Tomorrow is Friday Nah, ini dia Mantap kan Ada Ada lapu siamnya Sayur rebung Terong Ada udangnya Mantap-mantap Enak nih Bismillahirrahmanirrahim Hmm Rebungnya terasa banget Rebung You want spicy Dan I got spicy Very enak Iya Kurang kerupuk Eh Mbak Diana Nenut Mbak Di Minta kuenya Kuemu Tradisional Satu loyang Mantap banget Itu Satu tampah Di Jakarta Jam 9 Iya Ini Makan ini Enak Gerupuknya Nggak goreng Udah habis Yang digoreng Capan goreng Makan mulu Akhirnya Hmm Hebat Ndah Kan enak Neneng Yang indah sini Tak dulang Makan Jangan Buong Jadi ingat Mbak Umi Sama Makku Suka Masak Jangan Buong Ini Mbak Umi Aku juga Bisa Masak Jangan Buong Hmm Kanda Prabu Halo Juga Mau Wow Di sini Jam Jam 7 Malam Mbak Ana Handayani Seger Mantap Ini Mbak Gif Ini rebungnya Kapan ya belinya Bulan puasa Kemarin Kayaknya Ini rebungnya Beli udah setahun Baru Dimasak Jangan Bilang Bilang Dan Tadi Yang Masak Nasi Dia Awal Awal Daniel Ada Dia Yang Ngeblender Bumbunya Ini Ada Kok Lihat Dari Dari Awal Mbak Diana Hal Juga Yang ada Diana Ada Dua Di Sini Mbak Ami Akmar Aminya Ada Dua Juga Di Sini Iya Ini Jangan Buong Di Lodeh Tapi Pakai Daun Kunyit Saya Masih Bagus Kan Belum Expire Belum Kada Luarsa Kalau Di Dikalengin Itu Awet Mbak Di Di Frozen Apalagi Juga Awet Sudah Mbak Ini Kenal Sama Mbak Yanti Barcelona Kenal Di Social Media Teman Facebook Kalau Secara Langsung Tidak Pernah Ketemu Ya Mbak News Rasanya Iya Mbak Nadia Tul Tempe Saya Bikin Sendiri Karena Ada Videonya Saya Bikin Tempe Saya Bekukan Kalau Musim Dingin Makan Nonton Tidak Cocok Adem Enakan Pakai Nasi Oke Aku Aku Akan Mencoba Mexican Food Yang Ini Tadi Bikin Mexican Food Mbak Diana Dicoba Ya Enak Kalau Tinggal Di Kanada Makanan Apa Aja Ada Teman Teman Enak Enak Disitu Ini Wrap Mbak Di On Wrap Makannya Nandito Enggak 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 Pakai Sambal Udah Pedas Beda Kebab Mbak Amin Kebab Sama Orang Beda Harganya Termasuk Murah Atau Mahal Mbak Di Kanada Mbak Mbak Yusela Apanya Yang Harganya Mbak Inola Melisa Baru Nongol Bila Ngomong Nandito Lu Muncul Iya Itu Nandito Ada Nandito Jadi Nandito Orang Jawa Nandito Nandito Dimana Gitu Gitu Orang Meksikonya Jadi Nandito Cobain Nandito Sama Nandito Tulis Saja Laksama Nandi Orang Nendi Nandito 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 Kanada Ada Musim AC Sama Duran Nggak Budi Oh Musim Duran Tetap Ada Disini Karena Durannya Itu Frozen Glut Nandito Oke Aku masih memilih Aku masih memilih Saya menggunakan Dewung Ya Lepas Oke Terima kasih Aduh Aku masih Aku enakan Sayur Rebung Daripada Makanannya Rosalinda Apa yang terjadi Lepas Yoghurt. Kamu taruhnya di belakang. Kamu mau, Daniel? Aku akan taruh satu di belakang untuk esok, oke? Kamu mau? Cinggara. Oh, oke. Semoga lagi. Tidak ada lagi? Iya, Mbak Inola, Mbak Di hebat ya. Kuenya makan malus. Kuenya bikin ngiler. Mahiratul Azizyah rumahnya dekat Vancouver atau Toronto. Dari Edmonton ke Vancouver naik pesawat 1 jam. Kalau naik mobil tanpa macet 9 jam. Lebih. Kalau di sini ke Toronto naik pesawat 3 jam. Ya. Ini pesawat 3 jam. Ya, perkirakan. Jauh enggak. Gitu. Wes, ini ada orang. Malah lah lah. Liat permintaan laut. Pas 10 jam beruang. I'm here, now. Tenseääbux. Kanada kanada, kanada kanada? Ya, kanada kanada? Ini 750 vagy. Apa kanada 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 kanadaran? Saya tidak melihat saya dalam video ini. Not yet. Not yet. Ini adalah delay. Ini masih 1 minit delay. Ya. Apa yang telah berlaku adalah... ... 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 MU trusts ... Sudah tidak ... ... ... ... ... ... ... ... Tidak, tidak, tidak. Saya telah menikmati makanan. Saya hanya ingin datang di sini untuk beritahu. Saya benar-benar menikmati Center Sports itu hari ini. Bagus. Ya, benar-benar menikmati. Benar-benar menikmati itu. Saya akan menikmati itu. Saya akan menikmati itu. Saya akan menikmati itu. Ya. Dan kemudian setiap minggu di bawah. Apa yang ingin menikmati? Saya ingin menikmati itu. Apa? Pada masa yang Anda telah menikmati dengan saya. Tidak, benar-benar gembira dengan saya. Apa masa? Pada masa yang Anda telah menikmati dengan saya. Saya selalu gembira dengan Anda. Seperti itu. Seperti itu. Saya melakukan sesuatu yang benar-benar dan terima kasih. Ketika Anda mengambil saya ke tempat garden area, saya akan gembira. Oh, jadi tempat garden area. Oke. Dan kemudian saat saya membuat Anda teranggir. Ketika Anda bilang tidak. Oh, ketika saya bilang tidak. Oke. Sekarang Anda menikmati itu. Ketika saya akan menikmati itu. Ketika saya membuat saya gembira dengan Anda. Ketika? Kadang-kadang saya melihat Anda dan Anda hanya bergantung. tetapi saya menikmati adalah halnya. Saya menikmati . Saya их menikmati. Jadi saya menikmati. Tenggah tempat kesempatan saya tidak menikmati. Tetapi saya malah tetap. Ya. Saya enjoyak . Karena saya cukup. Anda melihat CH imagination. Ya How to say process in Bahasa? It's process Oh ya And it just takes a while Semua pun lu process Same thing Ya 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 And things have been going well and it's the next while is even going to be better Is even going to be better Just taking advantage of all the good things out there Ya Yeah just enjoying life Mhmm And you? What situation that I make you angry? Oh, um When? Sometimes when I do housework, I don't do it properly No, no No, that's not angry When I do something, you're the one angry at me, what? If I do something, what? What do you, what do you do, what do you do that I, that makes me angry? Yeah Uh, yeah, what do you do that makes me angry? What is something you don't like about me? Uh, well Well, you do it out of love I mean, if I'm at the supermarket and I want to put in something in the cart That's not as healthy as it could be You would say, put that back, we don't need that But you know what, you're right I put it in there because I'm not thinking of Of, of, uh, uh, a better way of doing things Oh So that's true Inola said, uh, you angry at me when I suffer in the wrong way Ah, which is true Which is true Which is true Because the reason is I want to save Rosita's hydrogias We want to get all the chemicals off that area And shoot it to the Raja's side Generally past our tree in that whole area there And you can even do You start on one row here And then you go that way It's the best way And you can even shovel up Because shoveling on the road is trouble You can shovel it up But more behind Raja's house And our, and our back Where the grass is And the mulch Shovel it up And then when I talk too loud Tiana said Well, the thing is Because my voice is so Booming? Well, I have a booming voice Booming voice Yeah, that's why I said Can you a little bit down? Sometimes forget about our volumes Yeah Our inside voices Our talking voices We talk so loud Yeah But that's, those are two things Okay What do the What does Rosita do That bothers her viewers To know What makes her viewers angry Okay If make viewers angry I know If I'm talking about Haters Haters? Yeah If I'm responding About haters Who's talking not nice to me And then I replay them The viewers don't like them If you reply to the haters Your viewers don't like them Yeah Or I make a content About the haters They don't like it Actually I'm not making content I just answer Answer questions Well, sometimes You don't have to answer questions I know But sometimes You need to You do You do If you're not Then Like No one will defend you Right You have to stand up For yourself And other thing Politics Are you number one Or number two Or number three No, I'm not doing politics But I'm saying Like politics Or something Yeah, we don't need To talk about politicians I'm not really A dual politician I don't know anything I know only Chili Salad Garlic Then it's okay There we go And then there's There's thyme And there's also Basil But that's another story And then So And then What else? Well Our children Let me ask To the viewer What the viewer Don't like about me Yeah, teman-teman Apa yang kalian Gak suka Well, the reason We're doing this Is because We want to improve Yeah Tell them Yeah But I think The thing is about us Is this is our real life We don't We don't really We don't really We speak English Because Because our Real life In overseas We speak English And we don't Do a lot Of editing Because What's the point? I'd rather We'd rather You just hear The real us Yeah, sometimes I'm not Respond to him Like Some people Said Oh, when with your husband You're so moody But with Freddy You're laughing Sometimes I laugh with him No one knows We're not live streaming Yeah, sometimes Sometimes my husband Said I'm very funny Like, you know Doing something silly Yeah Yeah, sometimes He said I'm very funny And cute And he said I'm his kiki girl So, yeah Because sometimes When we are laughing It's behind the door No one seen us Right? Yeah Yeah We could We could We could Yeah Yeah, you know what I mean We do So, sometimes I know sometimes I'm very sharp to him Oh, no, no, no A lot of times My face maybe Because I'm tired Or sometimes If I'm tired I'm very sharp, right? And my face sometimes You know I'm not always Very good Not very sharp But, you know I'm going to say Are Indonesian women Sometimes sharp? Yeah Is that a Not sharp Not all the time But like I'd say in a day In a day Not Indonesian women Everyone sometimes They acquire In one day You're going to You're going to be Tealing with a person With so many Different emotions Like, you know Yeah Because woman Woman hormone Always changing Oh, yeah That's probably A part of it, too Yeah Yeah That's why Sometimes I'm How to say In the front of camera I'm not 100% Always smiling Someone's saying Some things That they don't I don't know Probably read them I know You know Yeah That's why I'm a person What's the person If I'm angry with my husband I'm angry with my husband I'm never Never Hold Like Hiding my secret No I want to get angry at you I'm angry You know I'm not scared Oh Later my husband Don't like me If I say something No, I'm not like That If I don't like it Don't like it Sometimes he's stopping Like Why you go there I'm here Don't you see me I said that to him Yeah Okay Speaking of that I do have to work tomorrow So I'll talk with you later And Thank you Get going And anyway Goodbye guys Yeah And thank you for Thank you for Listening to us talk And You know I I know Rosita was making this dinner But I Couldn't really Get coconut oil Right Yeah Coconut santan And then Spicy He cannot have that But I can have Tempe Tempe Can have Soto Yeah I cook Gaffrey Watson In the States In US Are you down in America? Yeah 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 Indonesia I'll tell you I really One of my favorite Trips Oh but Same thing My husband Say same thing Indonesian woman shop There we go Okay It's been confirmed Not in a bad way Not in a bad way In a good way In a good way Assertive is nice That the woman will let You know They won't just You know That's good So I'm not I'm not So Indonesian men Be careful I'm not Be careful Indonesian man Be careful How do you say that In bahasa? Hati Hati Wow Okay That's what we ask I know Yeah Hati-hati Okay I'm joking Okay We'll talk to you later That's all just jokes Yeah Thank you Bye-bye everyone Bye Bye Thank you You can walk that way Of course Of course Not that way Of course See you Soon Okay Oke Ini makannya Sudah habis Aku akan Keladenin Karissa Siapa ini Sudah di Brunei Lucy Tofu Halo juga Iya Mbak Asmi Dami Terima kasih Mbak Selviana Mbak Ini mau Tanya Kalau anak-anak Sudah besar Dan bekerja Di luar negeri Bagaimana Menurut Mbak Ini Ya itu kan Keputusan mereka Ya saya mendukung Aja Anak saya kan Maksudnya Atau anaknya Mbak Mbak Selvina Maksudnya Gimana Jadilah Waktu aku Sama pacarku Juga pinter Banget Mbak Watson Tapi emang Mbak Nik Galak Sama Pak D Iya emang Galak Galak Saya kan Orangnya Bukan Jenis Perempuan Halus Mbak Aku Dari Bandung Mbak Julie Oke Ini aku Makannya Sudah habis Teman-teman Terima kasih Aduh Ini besok Bakal Berhari-hari Makan Makan Santen Ini Sarapan Sarapan Santen Nanti makan Siang Santen Terus habis itu Makan malam Makan mie Mbak Ros Adinda Dari Surabaya Terima kasih Oke ya Ini dari Masak Sampai selesai Aku live Streaming Kayaknya Baterainya Udah habis Salam Dari Surabaya Terima kasih Mbak Deti Kurniasih Mbak Ros Aninda Udelmu Baru makan Malam Ya ampun Maksudnya Bikin akun Udelmu Ini Mbak Dim Aku tadi Udah Beli Itu Ubi Aku Mau Bikin Roti Tadi Belanja Ke Walmart Tadi Itu Aku Belanja Ke Ini Kan Pak Dobson Ke Bank Aku Ngikut Turun Anak Aku Ke Home Dipo Aku Mau Beli Monstera Aku Mau Taruh Disitu Kan Kemarin Ke Home Dipo Banyak Sekali Tanaman Ya Kayaknya Banyak Kayak Satu Ruangan Ini Itu Penuh Tadi Kesana Aku Kemarin Beli Beli Apa Kesitu Ke Home Dipo Beli Beli Tanaman Juga Terus Tadi Itu Tidak Ada Separuh Lagi Udah Tidak Ada Ya Tinggal Sedikit Sedikit Banget Yaudah Aku Ke Homesan Ke Homesan Ngeliat 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 Nyari Barangnya Karissa Dapet Ngeliat Chopping Bot Aku Foto Aku Kirim Ke Temanku Ini Aku Ada Ngeliat Chopping Bot Di Homesan Windermere Harganya Segini Yang Gede Segini Yang Kecil Segini Aku Kirim Foto Aku Kirimkan SMS Tiba Tiba Orangnya Di Belakangku Jadi Kita Ketawa Ya Kamu Tadi Disini Gitu Jadi Lucu Temanku Ini Orang Korea Jadi Aku Kirimin SMS Eh Kita Ada Di Sama Sama Toko Jadi Ketawa Akhirnya Kita Belanja Bareng Gitu Lucu Ya Padahal Gak Gak Tau Loh Kok Ya Pas Aja Gitu Jadinya Ketawa Belanja Ke Bulma Juga Ke Bulma Ini Tadi Beli Apa Beli Apa Labu Siem Labu Siem Sudah Selesai Teman Alhamdulillah Walaupun Kayak Kurang Sesuatu Ikan Asin Sama Kerupuk Tapi Sudah Lumayan Enak Gitu Ini Tinggal Rapnya Aja Aku Takut Baterainya Tiba Tiba Habis Iya Seru Juga Itu kan Biasanya Kita Juga Kemal Barengan Kayak Gitu Cuman Gak Ada Konten Habis Habis Ini Ini Online Kelas Juga Akhirnya Online Mulu Kita Gak Bisa Masuk Ke Building Sampai Akhir Jadinya Kayaknya Sia-sia Kita Gak Bisa Bolang Karena Belajar Secara Langsung Sama Online Itu Beda Jauh Kalau Online Mending Belajar Sama Suami Sama Saja Gitu Itu Jadinya Sekarang Tiap hari Online Sama Guru Gitu Lewat Zoom Capek Lewat Zoom Mandangin Layar Sudah Sudah Habis Itu Editing Mandangin Layar Siangnya Mandangin Layar Capek Kuping Juga Buat Naruh Earphone Juga Capek Loh Nuran Bukan Ada Bom Itu Mbak Building Pipe Waktu Minus 47 Itu Terlalu Dingatkan Kalau Minus Sampai Kayak Gitu Merusak Material Pipenya Meledak Akhirnya Banjir Satu Gedung Basah Semua Efeknya Power Power Kayak Gitu Mungkin Serius Sampai Beberapa Hari Tidak Boleh Masuk Sudah Hampir Seminggu Lebih Sampai Februari Tanggal 13 Tidak Bisa Masuk Jadinya Sampai Ini Habis Kita Tidak Bisa Masuk Kelas Terus Kalau Yang Di City Hall Itu Lagi Dilempar Molotov Semua Kaca Kaca Yang Waktu Aku Kalau Kalian Lihat Video Aku Yang Aku Nerangin Ngapain Aja Di Ambil Kelas Apa Nah Itu Kan Di Dalam City Hall Itu Aku Bikin Videonya Nah Itu Belakang Belakang Aku Kaca Kaca Pecah Semua Dilempar Orang Dengan Bum Molotov Gitu Loh Kayak Botol City Hall Sekitar Seratus Seribu Lebih Kata Berita Tapi Yang Di Tetangganya Yang Tempat Aku Belajar Itu Juga Rusak Begitu Ya Rusaknya Karena Karena Weathernya Cuacanya Gitu Jadi Beda Dengan City Hall City Hall Memang Dirusak Orang Kalau Yang Gedung Tempat Aku Itu Juga Beda Gitu Ya Lama Banget Perbaikannya Ribet Udah Airnya Juga Kena Masalah Pabrik Airnya Ibaratnya Itu Lagi Ada Masalah Mesin Rusak Begitu Makanya Sampai Minggu Depan Tolong Dong Airnya Pake Sperlunya Aja Begitu Jadi Enggak Inilah Enggak Ini Airnya Enggak Boleh Sembarangan Gitu Iya Molotov Di City Hall Iya Beritanya Enggak Enggak Begitu Onar Karena Disini Lagi Gimana Ya Enggak Boleh Disebar Sebarkan Di Sosial Media Kan Rakyat Sini Sama Pemerintah Gini Banget Padahal Enak Tinggal Di Kanada Beneran Aku Tadi Dikasih Surat Gini Oh Kamu Mendapat Mendapat Uang Dari Pemerintah Sebagai Worker Benefit Sejumlah Ini Total Seribu Berapa Gitu Kan Aku Dapat Uang Seribu Lebih Sama Pemerintah Diamintain Kamu Harus Membayar Pajak Jadi Uang Uang Tersebut Dihitung Sebagai Sebagai Uang Pendapatan Jadi Aku Harus Memberi Uang Itu Termasuk Pajak Gitu Jadi Aku Harus Mengembalikan Sebagian Mending Gak Usah Dikasih Aneh 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 Gitu Disini Tapi Banyak Yang Ini Enak Disini Banyak Kemarin Aku Kan Juga Ke Bank Itu Buat Investment Tanpa Pajak Gitu Disini Ada Ternyata Jadinya Kanada Itu Tidak Semuanya Tax Over Tax Banyak Juga Yang Tidak Ada Pajak Jadi Kalau Mau Ngomong Soal Pajak Tinggi Tinggi Harus Benar Tahu Disini Apa Benar Bayar Pajak Tinggi Jadinya Kalau Kita Udah Tinggal Disini Benar Benar Ini Aku Akhirnya Tahu Bayar Pajak Tinggi Itu Tidak Seberapa Asal Kita Mengikuti Dan Ngitung Dengan Benar Benar Buktinya Aku Dapat Pengembalian Banyak Terus Dapat Pemotongan Banyak Kalau Mau Investasi Juga Tanpa Kalau Aku Beruntung Nanti Untungnya Itu Tidak Diitung Pajak Juga Ada Harus Tahu Apa Harus Tahu Jenisnya Kayak Gitu Beneran Kemarin Dua Jam Aku Di Bank Jadi Ngitungin Kayak Gitu Jadi Kanada Enak Sebetulnya Oke Ya Gitu Aja Kayaknya Ini Udah Gak Ada Gambarnya Takutnya Tiba 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 Baterainya Habis Oke Teman Teman Gitu Aja Aku Udah Capek Aku Mau Beres Beres Terima Kasih Sudah Menemani Masak Dan Makan Semoga Hari Hari Kalian Lancar Mbak Di Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan Hati Hati Buat Semuanya Dalam Menjalankan Tugas Yang Sakit Semoga Jepat Sembuh Bye Bye Tuh Berantakan Kan Nah Oke Bye